Sampai jumpa di video selanjutnya. Di kesempatan lain pelaku juga mengaku sakit hati karena istrinya berselingkuh. Polisi juga mengukap fakta lain jika pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa pada 2000 fasilat. Pelaku bahkan mengaku membunuh istrinya di depan anak angkat mereka yang masih berusia 3 tahun. Sebelumnya, warga dusun Lumbang Sionang, Desa Pasar Ibu, Kabupaten Hubang Asundutan, Sumatera Utara, geger dengan penemuan potongan tubuh yang terbakar di belakang rumah pasangan suami istri Harapan Munte dan Rumah Borus Tumoran. Prisio pertama kali diketahui seorang warga yang melihat Harapan Munte membawa karugrisi potongan tubuh dan membakarnya di belakang rumahnya. Warga kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Satresin Polres Humbang Asundutan yang datang ke lokasi kejadian, kemudian mendobrol ke rumah pelaku dan membukuk kiasat bersembunyi di kamar. Tugas kemudian menemukan potongan tubuh lainnya, termasuk yang di dalam panci yang merupakan jasad istri pelaku. Terima kasih telah menonton!